Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du Udah memang, jangankan Ramadan ya Dalam kitab, ma dha fi sya'ban Ada apa sih di bulan sya'ban? Itu diceritakan Bahwa sejak bulan roja Masuk bulan sya'ban Itu bunda Aisyah, umul mu'minin radiyallahu anha aja Itu, kalau udah sya'ban nih sebelum Ramadan Itu menghitung harinya tuh day by day gitu Tanggal satu, tanggal dua Kayak orang, ya mungkin kayak kru deh Waktu countdown gitu kan Satu, dua, tiga Itu kan udah makin deket ke mulainya gitu Di sya'ban aja udah begitu Apalagi di Ramadan Dan kita tahu Ramadan ini kan Masya'Allah Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Dan ini adalah merupakan satu Hal yang luar biasa dari kehidupan manusia Ya apa sih surga kan? Kita beramal ini gak apa-apa Capek disini lelah disini Asal nanti kita ada di dalam kenikmatan surganya Allah Dan juga di bulan itu kan ada satu malam yang Ya kalau semalam itu nilainya seribu bulan 84 tahun itu kan sesuatu yang harus diburu Sesuatu yang harus dikejar kan gitu ya Maka wajar saja kalau kita pengen Ramadan itu tenang Ramadan itu tentram Ramadan itu pahalanya beneran Ya karena Ada satu keterangan ya Dari Nabi SAW Bahwasannya Amal kita itu ada yang ditampilkan Atau diangkat pekanan Senin atau Kamis gitu Dan ternyata ada yang gak terangkat Yaitu Kalau antara dia dengan saudaranya itu ada semacam Ganjelan Ganjelan gitu Itu malahan dipending dulu Malahan ada pendapat ulama bisa jadi Kebaikan-kebaikan yang harusnya didapatkan di bulan Ramadan itu bisa di hold dulu Bisa ditunda dulu Maka ya kita silaturahim ke yang hidup Silaturahim juga ke yang sudah meninggal Gak masalah Karena amal baik kita Itu kan ditampilkan kepada orang yang sudah meninggal Berarti orang yang sudah meninggal juga merasakan kan Ya Kalau kita beramal baik Mereka berbahagia kalau kita beramal baik Lah kalau menjelang Ramadan Kita bergembira mengunjungi sanak saudara Apalagi kerabat yang juga sudah meninggal Didoakan juga disana kan mereka juga ikut bahagia Gitu kan Dan ini juga mendatangkan keritoan diantara keluarga Kan kalau kita misalnya kayak nyadran gitu ya Ya saya aja gitu pulang nih kadang-kadang ya Walaupun saya bukan orang Jawa Istri saya orang Jawa Kadang-kadang kita ingetin Siatu rahim sana Makan bareng Iya kan Kemudian juga kita mendoakan saudara-saudara kita Emang mendoakan dari mana aja bisa Tapi kan kalau datang orang itu tahu bahwa kita hadir disana Mendekat dengannya Kan ini merupakan suatu kebaikan Iya iya Yang tadi Ustadz bilang kalau masih ada ganjelan itu kan dulu Sering musim-musim broadcast itu Siapa yang belum meminta maaf kepada saudaranya Tidak akan diterima katanya Apa namanya ibadah Atau amalan-amalan di bulan Ramadan Emang se ekstrim itu tidak akan diterima atau gimana sih Ya ini saya juga mencoba mencari pendapat ulama tentang hal ini Ada yang tidak sepakat dengan hal itu Kalau semua syarat rukunnya sudah tercukupi Apa halangannya untuk menolak amalan seorang hamba Kecuali memang amalan atau dosa yang ada hubungannya Dengan hakul adami Yang sesegera mungkin harus diminta Kehalalannya Atau diikhlaskannya oleh orang itu Tapi ada juga yang mengatakan Bahwa bisa jadi Bisa jadi karena permusuhan ini Tidak terangkatnya amal kita Ya disebabkan asahna itu Karena ada di dalam keterangan Bahwa utrukuhu Biarin aja dia dulu Hatta yafia Sampai dua-duanya bayikan Jadi karena ada keterangan ini Kemudian oh berarti kita harus baik dulu Bisa jadi ini menjadi penghalang Terangkatnya amal kita Bukan berarti amalan kita tidak diterima ya Jadi bisa jadi ini terhalang Sampai menuju Allah subhanah Apalagi yang namanya silaturahim Dan meminta maaf Itu kan merupakan satu ciri orang yang bertakwa Kalau kita kerjakan Dalam hemat saya atau pendapat saya ini Adalah sesuatu yang bagus Iya